lanjutan esk eternal secret king season 199 bab 1981 serahkan ginseng abadi bagaimana kami bisa membiarkanmu memonopoli harta karun sebesar itu beberapa pembudidaya tidak menyembunyikan niat mereka dan langsung berteriak banyak pembudidaya berkerumun dengan cara yang mengancam bahkan jika mereka tidak dapat menggunakan harta atau senjata Dharma apapun turunnya banyak kekuatan suci dan keterampilan rahasia pada saat yang sama menghancurkan bumi dan menakutkan ah raungan tajam tiba-tiba terdengar dari kerumunan itu sangat menusuk dan sepertinya bisa merobek gendang telinga banyak pembudidaya itu adalah suara paus abadi tangzi tidak pergi para para pembudidaya di sekitar tangzi merasakan tubuh mereka bergidik dan telinga mereka sakit saat mereka memuntahkan aliran darah bahkan para pembudidaya yang sedikit lebih jauh merasa jantung mereka berdetak kencang dan kekuatan suci serta keterampilan rahasia yang baru saja mereka sihir menjadi tidak stabil dan sedikit bergoyang legenda mengatakan bahwa garis keturunan terlarang kun peng mengalir di tubuh paus abadi tubuh mereka sangat besar dan begitu mereka mengeluarkan suara paus mereka akan sangat mematikan tangzi berdiri di udara dan melolong ke langit seolah-olah paus abadi raksasa telah muncul di atas kepalanya dan berenang menembus ombak itu menamparkan permukaan air dan menciptakan gelombang besar sambil mengeluarkan serangkaian suara paus suara paus abadi tampaknya telah terwujud menjadi sesuatu yang jasmani dengan tangzi sebagai pusatnya itu mengguncang kekosongan dan menyebar ke sekitarnya terus-menerus mengaum saat itu raungan aneh lainnya terdengar tidak jauh itu sangat besar seolah-olah ribuan gajah memanggil serempak dan mengguncang dunia yunting melirik ke samping jauh di sana seorang pria berjubah hitam dari blazing sun immortal country melompat ke udara rambut hitamnya menari-nari liar saat dia meraung ke arah tangzi orang itu adalah fang suan di bawah kaki fang suan ribuan gajah raksasa muncul samar-samar mereka mengayunkan belalai mereka dan menusukkan gading mereka ke langit saat mereka mengangkat kepala dan berteriak jika paus abadi adalah penguasa lautan gajah ilahi adalah dewa tanah suara paus abadi dan panggilan 10 ribu gajah serempak bertabrakan dengan keras di udara tidak ada yang mau mundur sulit untuk menentukan pemenang antara dua keterampilan rahasia suara namun serangan fang suan meningkatkan semangat para pembudidaya yang awalnya mengelilingi suzimo dan mereka dibebaskan dari rasa sakit dari suara paus abadi menarik menarik yunting telah menonton dari jauh tidak berniat untuk bergerak namun pada saat ini tabrakan dari dua sihir rahasia domain suara yang hebat telah menyebabkan garis keturunannya menjadi gelisah dan gelisah sulit baginya untuk tenang saya tidak berharap untuk bertemu dengan beberapa lawan yang layak di tahap mistik origin yunting tertawa terbahak-bahak dan mengarahkan jarinya ke medan perang di depannya kemudian dia menebas dan berteriak tiga kali hancur merusak merusak suara yunting jauh lebih lemah daripada suara paus abadi dan trompet gajah segudang namun tiga teriakannya diringkas menjadi tiga pedang panjang di udara mereka tajam dan penuh dengan niat membunuh kondensasi pedang dengan suara bakat alami seperti itu dalam pedang dao benar-benar mencengangkan dan melampaui imajinasi bahkan fang suan memiliki ekspresi serius saat dia menarik kembali penghinaan di matanya awalnya dia benar-benar tidak menganggap serius yunting tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa ini adalah lawan yang sangat kuat tiga pedang suara merobek udara dan turun dari langit tidak takut akan bentrokan antara suara paus abadi dan tangisan gajah yang tak terhitung jumlahnya suara mendesing seolah-olah sepotong kain robek oleh senjata tajam dua domain suara dari trompet paus abadi dan teriakan dari banyak sekali gajah dibelah menjadi dua oleh tiga pedang suara yunting kilatan ganas bersinar di mata susimo awalnya dia tidak berniat menggunakan skill rahasia dragon roar itu adalah salah satu kartu trufnya dia tidak akan menggunakannya dengan mudah kecuali dia tidak punya pilihan lain tetapi pada saat ini tiga keterampilan rahasia domain suara turun pada saat yang sama dan bertabrakan di telinganya menyebabkan garis keturunan king lian di tubuhnya mendidih dan menyembur keluar jika dia melanjutkan garis keturunan king liannya mungkin akan terungkap selanjutnya ada jejak kebanggaan di lubuk hati suzimo yang membuatnya ingin bersaing dengan paragon dunia kalian semua tersesat suzimo berkata perlahan ketika dia mengucapkan kata terakhir dia melepaskan skill rahasia seketika dunia bergetar seekor naga dewa dengan sisik hijau berkilauan muncul di samping suzimo tanduknya menonjol dan menakutkan saat melingkar dan meraung ke langit naga ilahi itu seperti kehidupan saat meraung kumisnya menari dan sisik di tubuhnya sedikit menonjol saat seluruh tubuhnya mengembang raungan naga itu terlalu menakutkan seolah-olah ia memiliki kehendak tertinggi tiba-tiba paus abadi di udara melompat dan terjun ke laut menghilang dibawah kendali kehendak suzimo skill rahasia dragon roar memiliki dampak paling kecil pada tangsi adapun 10.000 gajah di bawah kaki fang suan mereka menghilang ke dunia melawan auman naga tubuh fang suan bergoyang sedikit tetapi stabil tak lama kemudian tiga pedang suara bertahan sedikit lebih lama sebelum menghilang juga banyak skill rahasia yang digabungkan ke dalam skill rahasia dragon roar tunder celap kill voice of the dragon phoenix dan roar of the green dragon setiap satu dari keterampilan rahasia domain suara itu cukup untuk menyapu siapapun dari ranah kultivasi yang sama sangat mudah untuk membayangkan kekuatan mengerikan yang dapat dicapai dengan menggabungkan semua keterampilan rahasia itu keterampilan rahasia dragon roar meledak dan seluruh dunia terdiam auman naga yunting tidak bergerak sama sekali saat dia bergumam dengan mata menyipit namun yunting menggelengkan kepalanya tak lama tidak keterampilan rahasia domain suara ini tampaknya telah menyatu dengan keterampilan lain juga hmm ada juga kekuatan guntur baik itu fang suan atau yunting mereka sangat jauh untuk memulai ditambah dengan fakta bahwa tubuh mereka kuat skill rahasia dragon roar suzimo hampir tidak berpengaruh pada mereka namun di medan perang para pembudidaya yang menyerang suzimo berada dalam masalah mereka pertama kali dibaptis dengan suara paus abadi sebelum dikejutkan oleh auman 10.000 gajah setelah itu, itu adalah tiga pedang suara yunting sebagian besar pembudidaya di medan perang tidak dapat menahan turunnya tiga keterampilan rahasia domain suara keterampilan rahasia dragon roar bahkan lebih menakutkan saat itu meledak, sebagian dari pembudidaya yang paling dekat dengan suzimo meledak di tempat tubuh dan garis keturunan para pembudidaya itu terluka cukup para oleh tiga keterampilan rahasia domain suara jika mereka mundur tepat waktu, mereka mungkin bisa pulih namun, skill rahasia dragon roar seperti badai dahsyat yang menghancurkan mereka beberapa pembudidaya yang sedikit lebih jauh jatuh dari udara juga beberapa dari mereka jatuh lemas di tanah dengan noda darah di wajah mereka dengan cara yang menakutkan mereka hampir dihancurkan oleh kekuatan skill rahasia dragon roar sebelum kemampuan ilahi dan keterampilan rahasia di udara bisa turun mereka dihilangkan oleh empat keterampilan rahasia domain suara mereka yang bisa memasuki makam kaisar semuanya adalah ahli alam esensi mistik teratas yang dipilih dengan cermat namun, hanya setelah pertarungan sejati banyak pembudidaya menyadari bahwa meskipun mereka semua adalah dewa mistis peringkat sembilan perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi mata fangsuan dipenuhi dengan niat bertarung saat dia berjalan menuju suzimo empat pembudidaya, tiga pria dan satu wanita, terbelah menjadi empat arah dan mengepung suzimo juga tidak banyak pembudidaya yang masih bisa bertarung setelah empat keterampilan rahasia domain suara jelas seberapa kuat ketiga pria dan satu wanita itu hati-hati, mereka dari empat sekte abadi utama suara tangzi terdengar di benak suzimo bab 1982 suzimo tidak tahu banyak tentang empat sekte surgawi utama dia hanya mendengar tentang mereka selama pertempuran di dragon abyss star di alam surga, sekte secara kasar dibagi menjadi tiga tingkatan, hitam, bumi, dan surga biasanya, orang-orang yang naik dari alam bawah bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki sekte hitam empat sekte surgawi utama adalah sekte surga dari benua cakra wala ilahi salah satu dari tiga pria itu botak, gemuk, dan memiliki telinga besar seperti seorang biarawan yang satu lagi berkulit gelap, bertubuh tinggi, dan berambut pendek dia tampak seperti menara besi berjalan yang terbuat dari besi murni yang ketiga adalah pria parubaya dengan mahkota taois di kepalanya lengan bajunya berkibar tertiup angin yang lainnya adalah seorang wanita berbaju biru bibirnya merah, dan bahkan ada sedikit warna hijau keunguan di bibirnya dia tampak sedikit menakutkan fakta bahwa mereka berempat dapat menahan dampak dari empat keterampilan mistik alam suara utama sudah cukup untuk membuktikan kekuatan mereka meskipun suzimo yakin bahwa dia bisa mengalahkan lawan dengan level yang sama dia tidak berani gegabuh dia mengeluarkan raungan panjang dan auranya melonjak di sisi lain, sosok panik tersandung ke arah yunting itu adalah swatviter yang baru saja lolos dari kematian keterampilan mistik alam suara tang ziyi, fang suan, dan yunting adalah batas dari apa yang bisa dia tahan ketika skill mistik dragon roar suzimo meletus darahnya mengalir terbalik, dan organ-organnya bergetar dia hampir mati di tempat yang mulia, selamatkan aku meskipun swatviter tidak mengenal yunting dia mengenali tanda pinggang yunting itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikenakan oleh orang-orang dengan garis keturunan dari kerajaan surgawi ziksuan swatviter berteriak minta tolong sebelum dia mencapai yunting yunting melirik swatviter dengan acuh tak acuh dia sama sekali tidak peduli padamu jika anda tidak memprovokasi dia, anda tidak akan terbunuh yang mulia baik hati, saya tidak tahu bahwa orang ini kejam dan tak kenal takut dia bahkan berani membunuh dewa yang diagungkan di sisi pangeran yuanzuo apalagi yang tidak bisa dia lakukan swatviter berkata dengan kesal, ketika aku kembali ke kerajaan surga jin agung aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada pangeran wilayah yuanzuo yunting mencibir dan menyerang tanpa peringatan belum lagi swatviter terluka parah, bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya yang mulia, anda yunting meraih swatviter di bagian belakang lehernya seluruh tubuhnya melayang di udara, dan dia tampak seperti ayam yang ditangkap dia memiliki ekspresi panik di wajahnya saat dia berjuang tanpa daya yunting berkata dengan acuh tak acuh, aku paling benci mengadu dalam hidupku kamu tidak cocok menggunakan pedang begitu dia selesai berbicara, yunting menyatukan dua jari dan menebas uci, kepala berdarah dipotong oleh dua jari yunting jari-jarinya bahkan lebih tajam dari pedang sungguhan di sisi lain, orang-orang dari empat sekte surgawi utama sudah mulai bertarung dengan susimo biksu botak adalah yang pertama tiba dia tertawa dan berkata, penolong, saya disini untuk mengirim anda ke surga barat biksu botak itu mengayunkan lengannya, yang tampaknya ditutupi dengan lapisan tebal kertas emas, mereka berkedip dengan cahaya saat mereka menabrak susimo kedua lengan ini seperti dua batang panjang yang tebal dan kokoh, berat dan sangat ganas mengikuti dari belakang, pria yang mengjulang tinggi juga maju ke depan dia berdiri tegak dan setengah tubuh lebih tinggi dari susimo ha? pria yang mengjulang tinggi itu berteriak dengan raungan yang menggelegar dia mengulurkan lengannya dan mengepalkannya, meninju ke arah kepala susimo kepalan tangan pria yang mengjulang tinggi itu seperti palu hitam pekat dengan tepi yang berbeda dan kilau logam baik itu biarawan botak atau pria yang mengjulang tinggi, keduanya adalah ahli tempertubuh dengan fisik yang sangat kuat di sisi lain, pendeta tau setengah baya melambaikan lengan bajunya yang lebar dan berteriak, bekukan kemampuan ilahi lebih rendah, seni tubuh tetap seni tubuh tetap adalah salah satu kemampuan ilahi kecil yang paling umum ketika dipahami hingga batasnya, itu bisa berkembang menjadi kemampuan ilahi yang tiada taranya, pembekuan luar angkasa meskipun seni tubuh tetap adalah umum, roh esensi setiap orang berbeda dalam hal kemurnian, bidang kultivasi, dan kekuatan oleh karena itu, efek dari seni tubuh tetap juga berbeda roh esensi susimo telah lama mencapai rana esensi bumi dan melampaui para pembudidaya dari ranah kultivasi yang sama oleh karena itu, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh seni tubuh tetap yang dirilis oleh orang lain ini terlepas dari kenyataan bahwa pendeta tau setengah baya berasal dari salah satu dari empat sekte abadi utama namun, pendeta tau setengah baya memiliki sesuatu yang lain di lengan bajunya saat dia melepaskan seni tubuh tetap, lengan bajunya yang lebar tiba-tiba datang dan melilit susimo dengan erat seni tubuh tetap hanyalah langkah pertama, gerakan membunuh datang kemudian meskipun wanita berbaju biru adalah yang paling lambat menyerang, kukunya panjang dan berwarna hijau keunguan, memancarkan bau busuk racun wanita berbaju biru menjulurkan kuku tajamnya yang menyerupai 10 pedang beracun meraih ke arah tubuh susimo para ahli dari empat sekte abadi utama merilis serangan yang menakutkan hampir pada saat yang bersamaan meskipun mereka berempat belum pernah bertemu sebelumnya dan ini adalah pertama kalinya mereka bergabung koordinasi mereka sempurna ini adalah pemahaman diam-diam antara para ahli tingkat atas ketika dia melihat itu, Yun Ting sedikit menganggup dan berkata dengan lembut meskipun mereka berempat hanya pelayan dari empat sekte abadi utama metode mereka memang tidak lemah aku khawatir hanya aku yang bisa bertahan melawan serangan seperti itu di medan perang jantung Tang Ziyi berdetak kencang ketika dia melihat itu mengingat penilaiannya, dia secara alami bisa mengetahui betapa menakutkannya serangan gabungan dari para ahli dari empat sekte abadi utama paling tidak, akan sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera dalam posisi susimo Tang Ziyi bergerak dan menyembunyikan sosoknya, menuju pendeta tau setengah baya diam-diam selama dia bisa membunuh salah satu dari mereka, tiga sisanya akan jauh lebih mudah hei hei, mau kemana? saat itu, seringai dingin terdengar dari samping segera setelah itu, Tang Ziyi merasakan hembusan angin kencang di samping telinganya itu sangat kuat sehingga membuat telinganya sakit yang lebih menakutkan adalah bahwa serangan orang itu telah menutup semua rute pelarian Tang Ziyi seorang ahli Tang Ziyi tidak berani ceroboh dan buru-buru berhenti di jalurnya menghindari langkah pembunuhan pihak lain dan melihat ke atas seorang pria berjubah hitam menghalangi jalannya itu adalah fangsuan dari negara surgawi matahari berkobar Tang Ziyi sedikit mengernyit jika mereka berdua bertarung langsung, akan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat namun, satu momen penundaan itu memungkinkan Suzimo yang berada di sisi lain medan perang terperangkap dalam rentetan serangan dari empat ahli tatapan Suzimo seperti obor saat dia menarik napas dalam-dalam dadanya membusung dan dia tampak seperti anakonda yang ingin melahap matahari dan bulan itu adalah skill rahasia dari Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness Bersin seketika, lengan baju di tubuh Suzimo terkoyak berubah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke bawah pendeta tau setengah baya itu tercengang dia telah membunuh paragon yang tak terhitung jumlahnya dengan gerakan itu untuk berpikir bahwa itu akan dilawan dengan mudah hari ini enyah sejumlah besar esensi kita akumulasi di dada Suzimo tiba-tiba, dia menghela nafas dan berteriak Suzimo melepaskan grit chaos essence palm dengan tangan kirinya yang tampaknya telah berubah menjadi batu giling raksasa yang menghancurkan ke arah lengan biksu botak itu pada saat yang sama, tangan kanannya melesat di dadanya dan mengepal dagingnya mengembang dan dia menyulap segel raksasa yang menabrak tangan besi pria yang mengjulang tinggi itu ledakan ada suara yang memekakkan telinga dan ekspresi biksu botak itu berubah drastis saat dia mundur untuk mundur foil emas di lengannya telah dihancurkan oleh grit chaos essence palm bang kedua tinju bertabrakan dan daging bertabrakan saat tulang saling bergesekan sedikit kemerahan muncul di wajah gelap pria mengjulang besi itu ah pria besi yang mengjulang itu mengeluarkan raungan yang dalam dan terhuyung tiga langkah ke belakang dengan ekspresi sedih bab 1983 pria yang mengjulang itu mundur tiga langkah dan setiap langkah meninggalkan jejak yang dalam di tanah dalam sekejap mata, tiga ahli dari empat sekte abadi utama telah mundur pada saat yang sama, gerakan pembunuhan wanita berbaju biru juga turun suzimo tidak berbalik sama sekali seolah-olah dia memiliki mata di belakangnya dia menutup jarinya dan menyulap seni pedang, menebas di belakangnya membelanjakan menyihir seni pedang pembunuh surga setidaknya seratus aliran pedang ki menyembur keluar pada saat yang sama dengan tebasan tunggal itu membentuk pedang panjang merasakan teror pedang ekspresi wanita berbaju biru itu berubah drastis saat dia berhenti dan mundur dengan tergesa-gesa dia ingin mundur tetapi dia masih setengah langkah terlambat dentang, dentang suara benturan logam bergema dan sepuluh kuku wanita berbaju biru itu dipotong oleh pedang pembunuh surga ki kukunya jatuh ke tanah satu demi satu, berkilauan dengan cahaya hijau keunguan yang beracun terhadap pengepungan para ahli dari empat sekte abadi utama suzimo melakukan serangan balik dengan ganas dan memaksa mereka berempat mundur di sisi lain, tang zi yang sudah bertarung dengan fang suan merasa lega untuk saat ini hahaha suzimo tertawa terbahak-bahak dan memandang mereka berempat dengan jijik tidak buruk, kalian memiliki beberapa kemampuan untuk dapat melarikan diri tanpa cedera dari tanganku arogan ekspresi pendeta tahu setengah bayam menjadi gelap saat dia berteriak biksu botak dan tiga lainnya tetap diam ekspresi mereka agak tidak enak dilihat kata-kata suzimo memang sangat menggelegar dan merendahkan namun, mereka bertiga tahu bahwa kata-kata suzimo sama sekali tidak palsu saat biksu botak bertabrakan dengan grit chaos essence palm dia merasakan ada sesuatu yang salah dan mundur tepat waktu untuk menghindari cedera jika dia mundur sedikit lebih lambat, kedua lengannya mungkin akan hancur berkeping-keping oleh grit chaos essence palm alasan mengapa pria menara besi itu mampu menahan pukulan suzimo adalah karena dia menggunakan teknik rahasia untuk mentransfer kekuatan serangan lawannya ke tanah melalui tubuhnya itulah alasan mengapa tiga langkahnya meninggalkan jejak kaki yang begitu dalam di tanah wanita berbaju biru itu bahkan lebih berbahaya dao of poison dan kekuatan garis keturunannya jauh lebih rendah daripada biksu botak dan pria yang mengjulang tinggi dia bahkan lebih buruk dari suzimo jika dia sedikit lebih lambat dalam menghindari sebelumnya, kedua lengannya akan dipotong oleh heaven-slying swatki mereka berempat berasal dari empat sekte surgawi utama tetapi jika seorang kultifator bisa memasuki sekte abadi bahkan pelayan yang paling rendah dan paling rendah pun akan jauh melampaui rekan-rekan mereka siapa sangka mereka berempat benar-benar akan bertemu dengan orang yang begitu kejam di makam kaisar ini di sisi lain, ekspresi yunting menjadi sedikit rumit baru saja, dia hanya mengatakan bahwa dia bisa menghadapi serangan gabungan empat orang mereka tidak menyangka bahwa suzimo tidak hanya menyelesaikan serangan itu tetapi dia juga melakukan serangan balik dengan paksa hampir melukai pembangkit tenaga listrik dari empat sekte abadi yang besar di sisi lain, Tang Ziyi dan Fang Xuan terjerat dalam pertempuran dan sulit untuk menentukan pemenangnya meskipun Tang Ziyi mengolah Dao of Assassination tubuh fisik dan garis keturunannya luar biasa dan fondasinya sangat kokoh bahkan jika dia bertarung melawan jenius manapun dia tidak akan dirugikan semakin banyak Fang Xuan bertarung, semakin terkejut dia dia melampaui 49 kesengsaraan surgawi dan tak terkalahkan di dunia bawah bahkan di dunia atas, dia belum pernah bertemu lawan awalnya, di matanya, mungkin hanya yunting, suzimo, dan kekuatan dari empat sekte abadi yang dapat mengancamnya dia tidak menganggap serius Tang Ziyi sama sekali dia tidak menyangka bahwa wanita yang tampak biasa di hadapannya ini benar-benar akan sangat merepotkan dan menakutkan serangannya aneh dan bervariasi, dan semuanya adalah gerakan membunuh bahkan ada beberapa kali ketika dia hampir melukainya dari mana dia muncul Fang Xuan mengutuk secara internal tepat pada saat ini, kecemerlangan hijau Giyok tiba-tiba meledak dari cakrawala yang jauh dan menyerbu ke langit namun, dengan cepat menghilang banyak pembudidaya terkejut dan berpikir keras suzimo juga melihat lampu hijau itu mungkinkah itu Giyok? tidak ada yang punya petunjuk tentang Giyok sekarang lampu hijau ini tiba-tiba muncul itu segera membuat semua orang berpikir dan menebak setelah keheningan singkat, para pembudidaya bergerak dan melaju ke arah Giyok yang mulia, kami seorang kultifator dari kerajaan surgawi Zisuan bertanya dengan lembut ayo pergi ke sana dan melihatnya aku harus mendapatkan jimat Giyok dan seni pedang pembunuh manusia Yun Ting merenung sejenak dan berkata dengan tatapan yang dalam mari kita cari jimat Giyoknya dulu kita tidak bisa kehilangan suzimo setelah jeda singkat, Yun Ting tersenyum dan berkata menurut pendapat saya, selain saya, tidak ada seorang pun di makam yang bisa menghentikannya yang mulia, sepertinya anda mengaguminya seseorang di belakangnya dapat mengetahui apa yang disiratkan oleh Yun Ting Yun Ting sedikit menganggup dan berkata, dia sangat berbakat dan dia mengolah seni pedang pembunuh manusia dia bisa dianggap ditakdirkan bersamaku namun, dia adalah seseorang yang naik dari dunia bawah dan sulit baginya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di kerajaan surga Jin Agung dia hanya akan bisa membuat nama untuk dirinya sendiri jika dia mengikutiku kultifator itu tersenyum dan berkata, di dunia atas, hampir tidak ada orang yang memperlakukan kultifator dari dunia bawah secara setara, yang mulia jika orang ini dapat direkrut oleh yang mulia, itu akan menjadi kekayaannya Yun Ting menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, mungkin bukan itu masalahnya mereka yang memiliki bakat dan kekuatan tempur seperti itu semuanya jenius yang mengerikan mereka arogan dan sulit direkrut aku harus mengalahkannya dan meyakinkannya dengan sepenuh hati sebelum aku bisa membawanya di bawah sayapku setelah mengatakan itu, Yun Ting melirik Su Zimo lagi dan memimpin para pembudidaya kerajaan surgawi Si Suan menuju lampu hijau Fang Suan, abaikan wanita itu dan cari jimat gioknya dulu kita tidak bisa membiarkan siapapun merebut kesempatan suara lelaki tua bermargaget terdengar di benak Fang Suan Bang! di medan perang, Fang Suan bentrok dengan Tang Ziyi dan mundur dia mengayunkan tinjunya yang berkedip-kedip dengan kilat dan mencibir aku tidak akan bermain denganmu lagi kita akan bertarung lagi lain kali kamu akan mati lain kali Tang Ziyi berkata dengan acuh tak acuh haha Fang Suan tertawa, kamu ingin membunuhku anda jauh dari itu begitu dia mengatakan itu Fang Suan berbalik dan kembali ke sisi lelaki tua yang bermargaget meninggalkan tempat itu bersama orang-orang dari kerajaan surgawi matahari berkobar para ahli dari empat sekte surgawi utama yang bertarung dengan Su Zimo juga memiliki niat untuk mundur tugas yang diberikan kepada mereka oleh sekte adalah untuk mencari jimat giok, bukan Seven Cloud Immortal Ginseng jika mereka terus bertarung dengan Su Zimo disini, mereka akan kehilangan gambaran yang lebih besar karena mereka tidak akan dihukum bahkan jika mereka bisa mendapatkan Seven Cloud Immortal Ginseng dengan pemikiran itu, para ahli dari empat sekte surgawi utama bertukar pandang dan mundur pada saat yang sama, pergi dengan para pembudidaya lainnya Tang Ziyi datang untuk berdiri di samping Su Zimo lebih dari seratus orang dari Great Jin Celestial Kingdom telah memasuki makam Kaisar, tetapi hanya mereka berdua yang tersisa sepertinya tujuan semua orang sama, jimat giok itu Su Zimo bergumam pelan Tang Ziyi mengangguk setuju Su Zimo mengerutkan kening dan merenung aku ingin tahu apa asal-usul dan rahasia jimat giok itu ini sebenarnya membuat banyak sekte khawatir di mata sekte-sekte ini, itu bahkan lebih penting daripada Seven Cloud Immortal Ginseng, kata Tang Ziyi Tang Ziyi berkata, ku rasa hanya seseorang dengan status yunting yang tahu rahasia seperti itu Ayo pergi dan lihat juga Su Zimo berkata dengan suara yang dalam Bahkan tanpa pengaturan Lord Yuan Zuo, dia ingin melihat seperti apa jimat giok itu dan rahasia apa yang disembunyikannya Tang Ziyi tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengikuti di belakang Su Zimo diam-diam Bab 1984 Su Zimo dan Tang Ziyi melaju di sepanjang jalan para pembudidaya Setelah berjalan sekitar setengah hari, mereka akhirnya melihat sebuah bangunan besar di langit di depan Itu harus menjadi istana, meskipun bobrok, orang masih bisa merasakan keagungannya dari jauh Ada beberapa pembudidaya berkeliaran di sekitar istana, sepertinya mencari sesuatu Sebagian besar pembudidaya sudah memasuki istana Su Zimo dan Tang Ziyi mendekati istana dan melihat dengan kasar, tetapi mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu Mereka berdua tidak membuang waktu di luar dan memasuki istana Di depan mereka ada alun-alun besar dan luas yang diaspal dengan batu biru Ada beberapa jalan batu yang memisahkan kebun herbal dan kebun roh Hanya saja di taman obat dan taman roh ini, tidak ada lagi obat-obatan abadi Hanya beberapa cabang dan daun yang layu yang tersisa Bahkan tanah di kebun herbal terkorosi oleh kutukan makam kaisar, memberikan warna hijau yang aneh Alun-alun itu begitu besar sehingga bahkan dengan penglihatan Su Zimo, dia tidak bisa melihat perbatasannya Keduanya mengikuti jalan batu dan melewati kebun herbal, terus maju Sepanjang jalan, mereka menemukan beberapa pembudidaya berkeliaran di sekitar alun-alun Istana ini mungkin adalah salah satu istana kaisar abadi saat itu Aku ingin tahu apakah ada harta di sini Pasti ada harta karun, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka telah terkorosi oleh kutukan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sekarang tidak berguna Saya mendengar bahwa istana samping di kiri dan kanan menyimpan beberapa harta langka, ramuan, senjata, dan artefak Sayang sekali tidak ada yang bisa digunakan Jika bukan itu masalahnya, bahkan rumput, kayu, batu bata, dan ubin di istana ini mungkin adalah harta yang luar biasa Karena kita tidak bisa memasuki istana utama untuk saat ini, mari kita lanjutkan pencarian Jika kita beruntung dan menemukan beberapa harta, kita akan menghasilkan banyak uang Telinga Suzimo berkedut saat dia samar-samar menangkap bisikan dari sekitar alun-alun Kemungkinan para pembudidaya di luar istana juga mencoba peruntungan dan mencari semacam harta karun Namun, dia tidak tahu mengapa mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa memasuki istana utama untuk saat ini Suzimo dan Tang Ziyi terus maju Tidak lama kemudian, mereka akhirnya melewati seluruh alun-alun Di ujung alun-alun berdiri aula utama istana Ribuan pembudidaya berkumpul di depan aula utama, semuanya menatap pintu aula utama Beberapa bahkan berdiskusi dengan berbisik Suzimo dan Luta melangkah maju untuk melihatnya Mereka melihat bahwa tanah di pintu masuk aula utama diukir dengan pola yang padat dan rumit, berkedip-kedip dengan cahaya redup Itu formasi Tang Ziyi berbisik Suzimo menganggup dan menatap barisan di depan aula utama untuk sementara waktu, merasa sedikit pusing Formasi arei ini terlalu rumit Dengan pencapaiannya dalam formasi susunan, tidak mungkin dia bisa menyelesaikannya Namun, pada saat ini, ada seorang pria muda berdiri di tepi formasi di depan aula utama Orang ini memiliki ekspresi percaya diri dan bersemangat tinggi Terkadang, dia berhenti dan merenung, terkadang dia bergerak cepat, dan terkadang dia menjentikan jarinya untuk menembakkan untayan cahaya origen ki yang memasuki formasi besar Orang ini tidak lain adalah raja muda dari kerajaan surgawi Zisuan, Yunting Setiap kali Yunting bergerak, formasi besar akan bergetar dan berkedip dengan rune Selanjutnya, cahaya dari Grand Array jelas meredup Yunting mencoba menghancurkan formasi Berdasarkan tren ini, hanya masalah waktu sebelum formasi besar dipatahkan Su Zimo bisa merasakan bahwa Yunting sangat kuat Bahkan, dia bahkan bisa merasakan aura berbahaya dari orang ini Bahkan jika orang ini memiliki status bangsawan dan sumber daya yang tak ada habisnya Masih menakutkan baginya untuk dapat mencapai alam asal mistik tingkat ke-9 pada usia 200 Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa pencapaian orang ini dalam formasi susunan juga sangat mendalam Ada batas kekuatan seseorang Bahkan jika dia berkultivasi dengan rajin selama lebih dari 200 tahun Dia mungkin tidak dapat mencapai alam asal mistik tingkat 9 Apalagi fakta bahwa dia harus membagi perhatiannya pada formasi susunan Kenapa dia harus mengambil pintu masuk aola utama? Apakah tidak ada pintu masuk lain? Aola utama tampak seperti diambang kehancuran Saya khawatir itu bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari saya Seorang kultifator di kerumunan bergumam He he Sebuah seringai terdengar dari samping Kamu bisa maju dan mencoba Aola utama dipenuhi dengan batasan Kamu pasti akan mati jika menerobos masuk Apakah kamu melihat mayat-mayat itu? Itulah hasilnya Seketika, orang yang berbicara tadi tidak berani mengeluarkan suara lagi Menghancurkan formasi sangat membebani roh esensi seseorang Tuan wilayah itu benar-benar berani Bukankah dia takut kehabisan energi dan menghadapi bahaya? Apa identitasnya? Hampir semua orang di makam itu berstatus rendah Siapa yang berani melawannya? Selanjutnya, bahkan jika roh esensinya melelahkan Dia masih harus tak terkalahkan di antara rekan-rekannya Di kerumunan, Fang Xuan menyaksikan semuanya dengan dingin dan menyeringai Orang itu terlalu muda dan sombong Dia tidak tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya Su Zimo memperhatikan sejenak sebelum mundur dari kerumunan Kemana kamu pergi? Tang Ziyi bertanya Su Zimo menjawab Akan sulit untuk mematahkan formasi ini dalam waktu singkat Saya berencana untuk melihat Aola samping di kedua sisi Aku tidak pergi Tang Ziyi tidak bergerak Dia ingin menyerbu ke Aola utama segera setelah formasi rusak Sehingga dia bisa mengambil inisiatif Mengangguk, Su Zimo berbalik dan menuju ke Aola samping di samping Tidak ada batasan di Aola samping Pintunya terbuka lebar dan di dalamnya berantakan Jelas bahwa banyak pembudidaya telah mengobrak abrik tempat itu Awalnya, ada banyak harta Dharma yang ditempatkan di Aola samping Pedang, tombak, pedang, tombak, lonceng, kuali, kuali, cermin Ada senjata biasa dan bahkan harta Dharma yang tidak biasa Semuanya ada di sana Namun, pada saat ini Sebagian besar harta Dharma tersebar di seluruh tanah Tepatnya, ini tidak bisa lagi dianggap sebagai harta Dharma Di bawah korosi kutukan makam Kaisar Harta Dharma ini telah lama direduksi menjadi tumpukan besi tua Faktanya, nilai asli dari harta Dharma ini tidak terlalu tinggi Paling tidak, mereka tidak berada pada level harta Dharma spiritual Itu karena kuali penindasan neraka masih memurnikan besi cair di dalam kuali dan tidak ada gerakan Masih ada beberapa pembudidaya berkeliaran di sekitar Aola samping Ingin mencari harta karun yang terlewatkan Bahkan ada beberapa pembudidaya yang mulai berkelahi satu sama lain karena pedang yang patah Suzimo mencari dengan hati-hati dan tidak menemukan apapun Oleh karena itu, dia berjalan menuju Aola samping di sisi yang berlawanan Aola samping barusan digunakan untuk menyimpan senjata ilahi dan harta sihir Sementara Aola samping ini awalnya digunakan untuk menyimpan banyak pil roh dan obat-obatan ajaib Lemari obat di Aola samping sudah berserakan di tanah dan botol serta toples di atasnya berserakan di tanah Banyak gabus botol obat dicabut dan ramuan di dalamnya jatuh keluar Suzimo mengambil pil acak dan mencubitnya dengan lembut dengan jarinya, mengubahnya menjadi abu Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan obat dan kiroh di dalam telah lama abis Bahkan jika ada ramuan yang diawetkan dengan sempurna, mereka terinfeksi oleh kutukan makam kaisar Jika mereka ditelan, tidak ada bedanya dengan bunuh diri Suzimo berputar di sekitar Aola samping tetapi tidak menemukan apapun dan bersiap untuk pergi Saat dia melewati dinding bobrok, kuali penindasan neraka tiba-tiba bergerak Bab 1985 Suzimo menghentikan langkahnya dan sedikit mengernyitkan alisnya Ruang samping dipenuhi dengan ramuan, mengapa kuali penekan neraka memiliki reaksi seperti itu Kuali penekan neraka selalu hanya melahap dan memurnikan harta Numinous, tidak pernah tertarik pada eliksir Selain itu, ramuan di sini dinodai oleh kutukan dan telah lama kehilangan efek obatnya, itu tidak berharga Namun, kelainan dalam kesadarannya sangat jelas dan itu jelas bukan ilusi Tepatnya, itu bahkan lebih keras daripada ketika kuali penekan neraka menemukan harta karun yang tak terhitung jumlahnya Suzimo mencari dengan hati-hati di bawah reruntuhan Di bawah kakinya ada setumpuk debu yang mengubur setumpuk barang tak berguna Segala macam ramuan dicampur dalam lumpur dan hampir tidak bisa dibedakan Suzimo membungkuk dan mencari dengan cermat Areanya tidak terlalu besar tapi banyak sampah Ada meja-meja batu yang hancur, meja-meja bobrok, lampu-lampu perunggu yang ditinggalkan dan banyak pot pecah dan potongan-potongan porselen Suzimo mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang layak untuk perhatian kuali penekan neraka Dia merenung sejenak dan pandangannya beralih ke lampu perunggu dari sebelumnya Lampu perunggu memiliki desain yang sederhana dan sangat umum Tidak ada yang istimewa tentang itu dan sebagian besar terkubur dalam lumpur Itu seharusnya sesuatu yang awalnya tertanam di dinding ruang samping dan sangat biasa Selanjutnya, bagian lampu perunggu yang terbuka ditutupi lapisan bintik-bintik hijau Jelas bahwa itu terkorosi oleh kutukan makam kaisar Itulah alasan mengapa Suzimo tidak terlalu memikirkannya Saat pertama kali melihat lampu perunggu dan mengalihkan pandangannya melewatinya Pada saat itu, dia tiba di depan lampu perunggu dan membungkuk, ingin menariknya keluar dari lumpur Saat jarinya bersentuhan dengan lampu perunggu kuno, tubuhnya bergetar, dan kesadarannya kabur Tiba-tiba, kekuatan hisap yang kuat dan misterius meledak dari lampu perunggu Suzimo merasa seolah-olah roh esensinya dalam kesadarannya akan meninggalkan tubuhnya dan memasuki lampu perunggu Platform lotus penciptaan merasakan bahaya dan bersinar terang Seketika, sinar lampu hijau giyok meledak dari 81 lubang lotus Berubah menjadi benang tipis yang melilit esensi spirit Suzimo dan memasangnya di platform lotus Meski begitu, daya hisapnya sangat kuat Pang, pang Setelah beberapa saat kebuntuan, benang hijau pada esensi spirit Suzimo putus sepenuhnya Bahkan platform penciptaan lotus tidak dapat menahan kekuatan ini Weng Tiba-tiba Di lautan kesadaran Suzimo, suara besar bahasa Sansekerta terdengar Tanpa diduga, hantu berbagai Buddha muncul dengan keras melantunkan kitab suci Buddha Isi kitab suci itu justru kitab suci Prajna Nirvana Karakter Sansekerta muncul di sekitar jiwa Suzimo Mereka berkedip dengan cahaya kemasan, bermartabat, dan misterius Membentuk penghalang karakter Sansekerta Anehnya, setelah penampakan para Buddha muncul dan pengucapan kitab suci Buddhis Daya hisap aneh itu berangsur-angsur melemah dan agresifitasnya tidak sekuat di awal Namun, sutra Prajna Nirvana tidak lengkap Setelah para Buddha melantunkan beberapa saat, suara mereka berhenti, dan karakter Sansekerta emas di sekitarnya dengan cepat memudar Kekuatan hisap dari lampu perunggu kuno bangkit lagi Kesadaran Suzimo telah pulih dalam waktu singkat Dia buru-buru menarik telapak tangannya dan mundur setengah langkah, ekspresinya terkejut Apa lampu perunggu kuno yang hampir melahap roh esensinya? Bahkan lotus platform of creation tidak bisa melindunginya Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengembangkan setengah dari Prajna Nirvana Sutra Dan memanggil penampakan para Buddha untuk melantunkan kitab suci Dia mungkin sudah mati tanpa sadar sekarang Benda ini bahkan tidak bisa disentuh, itu benar-benar menyeramkan Suzimo melambaikan lengan bajunya dan menyeka lumpur di sekitar lampu perunggu kuno Secara bertahap mengungkapkan penampilan sebenarnya dari lampu perunggu kuno Tatapan Suzimo membeku saat dia melihat bagian bawah lampu perunggu kuno yang terkubur dalam lumpur dan sedikit mengernyit Bagian terbuka dari lampu perunggu kuno dipenuhi dengan bintik-bintik hijau Namun, bagian yang tertimbun itu berwarna kuning tua tanpa bintik-bintik hijau Segala sesuatu di makam kaisar terkorosi oleh kutukan dan tanah di bawah kaki mereka juga tidak terhindar Berbicara secara logis, bahkan jika lampu perunggu kuno terkubur di dalam tanah, seharusnya sudah terkorosi oleh kutukan makam kaisar Namun, situasi lampu perunggu kuno agak aneh Suzimo menatap bintik-bintik hijau di lampu perunggu kuno untuk sementara waktu dan secara bertahap menemukan sesuatu yang salah Jika dia tidak salah, bintik-bintik hijau pada lampu perunggu kuno seharusnya tidak disebabkan oleh kutukan makam kaisar Sebaliknya, itu adalah bentuk karat Dengan kata lain, lampu perunggu kuno tidak terkorosi oleh kutukan setelah berada di makam kaisar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Di makam kaisar, bahkan roh yang menyalurkan harta dharma tidak dapat bertahan melawan korosi kutukan makam kaisar Hingga saat ini, hanya kuali penindasan neraka Suzimo yang tidak akan terpengaruh oleh kutukan makam kaisar Dengan kata lain, lampu perunggu kuno ini jelas lebih baik daripada roh yang menyalurkan harta dharma Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah harta karun roh yang murni sembilan kesengsaraan atau harta karun roh gua surga Pada pemikiran itu, Suzimo bersuka cita secara internal Jika itu benar-benar terjadi, ada kemungkinan bahwa dinding keempat dari kuali penindasan neraka dapat diperbaiki setelah melahap dan menyempurnakan lampu perunggu kuno Suzimo melihat sekeliling dan ketika dia menyadari bahwa tidak ada orang lain di aula samping, dia memindahkan kuali penekan neraka keluar Dengan kuali penindasan neraka dalam kesadarannya, dia tidak berani melemparkan lampu perunggu kuno ke dalamnya Bahkan, dia bahkan tidak berani menggunakan kesadaran rohnya untuk menggerakkan lampu perunggu kuno, takut situasi berbahaya dari sebelumnya akan terjadi lagi Dengan hati-hati, Suzimo mengedarkan sutra nirvana kebijaksanaan agung dan menutupi lengan bajunya dengan cahaya Buddha kemasan yang redup Setelah itu, dia menjentikan lengan bajunya dan dengan cepat menggulung lampu perunggu kuno di tanah, melemparkannya ke neraka suppression cauldron Dengan plop, lampu perunggu kuno jatuh ke dalam besi cair mendidih di kuali dan menghilang Suzimo menghela nafas lega Saat dia hendak menyingkirkan kuali penindasan neraka, dia mendengar percikan Besi cair di kuali melonjak dan lampu perunggu kuno melayang sekali lagi Tepat setelah itu, kuali penindas neraka bergoyang terus-menerus dan besi cair berdesir, melemparkan lampu perunggu kuno keluar dari kuali dan ke tanah Ini, Suzimo tercengang dan tercengang Kuali penindasan neraka benar-benar memuntahkan lampu perunggu kuno Setelah putaran pembaptisan di neraka suppression cauldron, lampu perunggu kuno itu masih utuh dan tampaknya menjadi lebih misterius Bintik-bintik hijau pada lampu perunggu kuno telah tersapu oleh besi cair di kuali, mengembalikannya ke warna perunggu aslinya Bahkan kuali penindasan neraka tidak bisa menelan benda ini Suzimo menatap lampu perunggu kuno dengan pikiran yang dalam Lampu perunggu kuno mungkin lebih berharga dari yang dia bayangkan Setelah membersihkan bintik-bintik hijau di atasnya, samar-samar dia bisa melihat sebuah kata terukir di dudukan lampu yang menyimpan minyak lampu di atasnya Suzimo mendekat dan memeriksanya dengan cermat sebelum bergumam pelan, jiwa Kata, jiwa, terukir di lampu dan ditulis dalam bahasa Sansekerta Itulah sebabnya Suzimo tidak bisa langsung mengenalinya Merenung sejenak, Suzimo mengeluarkan tas penyimpanan baru dan mengedarkan sutra nirvana kebijaksanaan agung menurut metode sebelumnya Dia kemudian menyapu lampu perunggu kuno ke dalam tas penyimpanan dengan lengan bajunya dan menyimpannya secara terpisah Dia tidak tahu dari mana benda ini berasal atau digunakan untuk apa Namun, sesuatu yang bahkan tidak bisa ditelan oleh Hell Suppression Cauldron jelas tidak biasa Saat itu, ada keributan di arah Aola Utama Formasinya rusak Bab 1986 Dalam sekejap, Suzimo melesat menuju Aola Utama Pada saat yang sama, semua pembudidaya di istana memperhatikan keributan dan melonjak menuju Aola Utama Kerumunan di depan Aola Utama semakin padat dan sudah ada lebih dari 10 ribu dari mereka Semuanya menggosok telapak tangan dengan penuh semangat Pada saat Suzimo tiba, dia melihat Yunting berdiri di udara di depan orang banyak dengan tatapan yang dalam Dia melambaikan tangannya terus-menerus dan jubahnya berkibar dengan cara yang luar biasa Dalam waktu singkat, ujung jari Yunting melepaskan setidaknya beberapa ratus lampu roh yang memasuki formasi di depan Aola Utama Tiba-tiba, cahaya formasi meledak dengan cara yang berbeda dan menelan Yunting secara instan, menyebabkan serangkaian seruan Banyak pembudidaya berpikir bahwa Yunting telah gagal memecahkan formasi dan dimakan olehnya Namun, tak lama kemudian, semua orang menyadari bahwa sosok Yunting tidak bergeming di bawah penerangan formasi Sebaliknya, auranya berubah lebih tajam dan lebih tajam Membuka, Yunting berteriak dan menunjuk ke depan Seperti gelombang pasang, cahaya formasi terbelah menjadi dua dari tengah sebelum menghilang dengan keras Setelah semburan cahaya singkat, semuanya menghilang Formasi di pintu masuk Aola Utama hancur total Namun, ekspresi Yunting sedikit pucat dan auranya tidak melemah sama sekali Dia mengeluarkan ramuan dengan aroma obat yang kuat dari tas penyimpanannya dan menelannya Wajahnya merona merah tak lama kemudian Dengan ledakan, pintu masuk Aola Utama runtuh dengan keras, mengaduk awan debu yang sangat besar Banyak pembudidaya disegarkan ketika mereka melihat itu dan tatapan mereka terbakar Setelah beberapa saat terkejut, mereka akan masuk ke Aola Utama untuk memeriksanya Akhirnya, seseorang di sini Tiba-tiba, desahan bergema di seluruh istana Sepertinya itu datang dari masa lalu yang jauh dan dipenuhi dengan perubahan waktu Dengan desahan ini, semua orang di istana tampaknya terpaku di tempat, tidak bisa bergerak Bahkan Yunting yang berada di udara dan Suzimo yang berada di kerumunan itu sama saja Kekuatan itu telah melampaui imajinasi semua orang Siapa orang itu? Sudah berapa lama dia di sini sampai dia mengatakan sesuatu seperti itu? Dia masih hidup setelah tinggal di makam Kaisar Istana ini adalah salah satu tempat tinggal saya di masa lalu dan jimat Giyok ada di Aola Utama Setelah hening sejenak, suara itu terdengar sekali lagi Pemilik suara ini, mungkinkah? Kaisar abadi itu sejak saat itu Kaisar abadi tidak mati Para pembudidaya terkejut ketika mereka memikirkan hal ini Huh! Yunting dengan tenang berkata, ini hanya sisa yang akan ditinggalkan oleh Kaisar abadi dalam formasi Setelah formasi rusak, sisa ini akan dilepaskan Ini bukan metode yang brilian Sangat jarang salah satu dari kalian bisa menembus formasi yang aku tinggalkan Namun, saya tidak tahu siapa yang bisa mendapatkan jimat Giyok di Aola Utama Setelah mengucapkan beberapa patah kata, suaranya sudah menjadi sedikit lemah Tampaknya setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan pikiran yang tersisa ini telah habis Benar, ada satu hal lagi Suara Kaisar abadi terdengar sekali lagi, tapi kali ini menjadi terputus-putus Istana ini, menyembunyikan yang lain, harta yang jauh melampaui jimat Batu Giyok Aku ingin tahu siapa orang yang ditakdirkan Sebelum dia selesai berbicara, suaranya sudah menghilang Dan kekuatan tak terlihat yang mengikat tubuh banyak pembudidaya juga menghilang Itu benar-benar kehendak Kaisar abadi Apa kalimat terakhir yang dia katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas Saya pikir dia mengatakan bahwa ada harta lain di istana ini yang bahkan lebih berharga daripada jimat Giyok Setelah kehendak Kaisar abadi menghilang, kerumunan langsung menjadi gempar, menyebabkan gelombang diskusi Pada saat ini, Su Zimo tenang, tetapi jantungnya berdetak kencang Harta yang disebutkan Kaisar abadi kemungkinan besar adalah lampu perunggu kuno dengan kata, jiwa, terukir di atasnya Sejujurnya, lampu perunggu kuno sangat sulit untuk diperhatikan Bukan di aula samping yang menyimpan senjata ajaib, tetapi di aula samping yang menyimpan pilroh Apalagi itu hanya lampu biasa di dinding yang dilapisi karat Bahkan jika seseorang memperhatikannya, mereka tidak akan melihatnya lagi Jika bukan karena gerakan prison suppressing cauldron yang tidak biasa Bahkan jika Su Zimo mencari di aula samping beberapa kali lagi, dia tidak akan melihat lampu perunggu kuno Tentu saja, ini hanya tebakan Su Zimo Harta yang disebutkan Kaisar abadi yang melampaui jimat batu giok mungkin belum tentu lampu perunggu kuno Banyak pembudidaya segera memusatkan perhatian mereka pada harta tak dikenal yang dibicarakan Kaisar abadi Tapi dengan sangat cepat, semua orang menyadari Tidak ada yang tahu apa harta yang disebutkan Kaisar abadi itu Namun, jimat giok ada di aula utama sebelum mereka Mengingat situasi saat ini, mendapatkan jimat giok lebih penting Setelah keheningan singkat, Yun Ting adalah orang pertama yang memasuki aula utama Segera setelah itu, banyak pembudidaya berkerumun dan saling menekan Beberapa pembudidaya bahkan terjepit di dinding sekitar aula utama Memicu pembatasan dan mati di tempat Sebelum jimat giok terlihat, bau darah sudah menyebar Su Zimo memanggil sayap eterealnya dan dengan cepat terbang di atas kepala semua orang Memasuki aula utama dan melihat sekeliling Aula utama redup dengan debu mengambang di udara Namun, itu sangat luas dan tidak terasa sesak meskipun puluhan ribu pembudidaya telah masuk Di depan aula utama, jimat giok seukuran telapak tangan melayang di udara Bersinar dengan kecemerlangan menyilaukan yang mewarnai kekosongan di sekitarnya Semua orang segera melihat jimat giok, tetapi tidak ada yang berani bertindak gegabuh Ada puluhan ribu dewa mistik di sini dan siapapun yang berani mendekat akan menjadi sasaran semua orang Bahkan Fang Xuan yang arogan telah menarik kembali ketajamannya setelah pertukaran singkat dengan Tang Ziyi dan Yun Ting sebelumnya Dan menunggu dengan diam-diam untuk sebuah kesempatan Su Zimo melihat sekeliling dan melepaskan kesadaran rohnya Namun, dia tidak menemukan jejak Tang Ziyi Dia tahu bahwa dia pasti ada di antara kerumunan Namun, ada terlalu banyak pembudidaya di sini dan teknik penyembunyian Tang Ziyi sangat brilian Bahkan Su Zimo tidak dapat menemukannya Tiba-tiba, Su Zimo merasakan permusuhan yang kuat dan melirik Itu adalah para ahli dari empat sekte abadi utama Biksu Botak, pria yang mengjulang tinggi, pendeta Tau setengah baya dan wanita berpakaian biru Karena mereka berempat tidak bisa menekannya lebih awal Mereka sudah menganggap Su Zimo sebagai lawan terbesar mereka Fu Fu Tiba-tiba, Tau terdengar dari depan kerumunan Karena tidak ada yang berani mendekat, saya tidak akan berdiri di upacara Tawa Yun Ting membawa sedikit ejekan Dia tidak menganggap semua orang di sini dengan serius sama sekali Sebelum dia pergi, dia bahkan berbalik dan menatap Su Zimo dengan tatapan yang tak terlukiskan Itu tampak seperti provokasi dan pujian pada saat bersamaan Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya Dia tidak mengenal Yun Ting dan tidak berinteraksi dengan Yun Ting Dia tidak tahu mengapa Yun Ting tiba-tiba menyadarinya Yun Ting melayang ke udara dan maju perlahan menuju Jimat Giyok Meskipun dia sombong, dia tidak berani gegabuh Siapa yang tahu jika ada bahaya lain di Aula Utama Yun Ting baru saja mengambil beberapa langkah ketika suara aneh bergema di Aula Utama Bab 1987 Suara itu seperti mutiara yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran yang jatuh ke piring batu Giyok Berdenting dan berdentang Jika itu di tempat lain, itu akan terdengar renyah dan menyenangkan Namun, di Aula Utama Makam Kaisar yang bobrok, kedengarannya agak menakutkan Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat kacang seukuran kerikil bergulir menuruni tangga batu di depan Aula Utama Ada awan kabut kuning begelombang di dalamnya Sekilas, kacang-kacangan ini padat, dan setidaknya ada puluhan ribu dari mereka, terus-menerus bergulir menuruni tangga batu Apa itu? Sepertinya ada roh jahat yang berputar-putar di sekitar kacang itu Semua orang waspada Di udara, Yunting sedikit mengernyit dan tatapannya berkedip dalam pemikiran yang mendalam Sebagai adipati kerajaan surgawi dengan garis keturunan keluarga kerajaan, dia berpengetahuan luas meskipun usianya masih muda Mungkinkah? Yunting bergumam pelan Pik Sebelum kacang bahkan bisa mencapai pembudidaya, mereka semua hancur berkeping-keping Kemudian, kabut kuning melonjak keluar dari kacang, dan di bawah pengawasan orang banyak, kabut kuning berubah menjadi siluet yang menyeramkan Beberapa dari mereka mengenakan jubah tawis compang kemping dan memiliki wajah kurus Mereka kurus dan memegang pengocok ekor kuda Beberapa dari mereka memiliki lengan yang hilang dan memegang pedang dengan satu tangan, bergoyang saat mereka berjalan Beberapa dari mereka kehilangan separuh wajah mereka tetapi mereka masih dipenuhi dengan aura pembunuh Semua sosok itu memiliki satu kesamaan, rongga mata mereka berwarna merah dan memancarkan cahaya merah yang menyeramkan dengan aura jahat yang mengancam Prajurit dunia lain, ini tentara dunia lain Tidak heran kita tidak bertemu tentara dunia lain di sepanjang jalan Untuk berpikir bahwa mereka akan terjebak di aula utama ini Bagaimana tentara dunia lain itu muncul dari kacang Serangkaian seruan bisa terdengar dari kerumunan Sungguh mengejutkan melihat ribuan tentara dunia lain muncul di aula utama dan menghalangi jalan semua orang dengan aura jahat yang bergemuruh Fuh-fu Di udara, ekspresi Yunting tenang saat dia terkekeh, seolah dia sudah menebak apa yang sedang terjadi Tidak kusangka aku bisa menyaksikan kekuatan suci prajurit kacang di istana ini Kata-katanya menyebabkan kegemparan Bin Soldiers adalah kekuatan suci yang tiada taranya Banyak pembudidaya di sini tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi Sebagian besar dari mereka berasal dari alam bawah, jadi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya Paling-paling, mereka hanya akan mendengar beberapa legenda bahwa beberapa dewa agung dapat memanggil tentara dan jenderal surgawi dalam sekejap mata dengan lambayan tangan mereka dan membentuk pasukan agung yang tak terkalahkan dan menang Sekarang banyak pembudidaya telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri Mereka benar-benar menyadari bahwa apa yang dipanggil oleh scattering bins for soldiers bukanlah tentara surgawi tetapi tentara dunia lain Membunuh, membunuh, membunuh Ribuan tentara hantu meraung dan menyerang para pembudidaya dengan mata merah Yunting tidak takut sama sekali Dia terkeke dan berkata, ini pasti ujian terakhirmu Hal-hal jahat ini dapat menghentikan orang lain, tetapi mereka tidak dapat menghentikan saya Saya harus mendapatkan jimat diok Dengan itu, Yunting langsung menyerang pasukan tentara Yin Sebelum kedua belah pihak bersentuhan, Yunting mengangkat dua jari dan dengan ringan melambaikannya ke depan Meninggal dunia Sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari jari-jari Yunting Itu sangat tajam dan merobek celah besar di pasukan tentara Yin Prajurit hantu di depan terbelah dua dari tengah dengan potongan halus Pedang ki bahkan lebih tajam dari pedang sungguhan Sosok Yunting berkedip, dan dia menyerang sendirian Yang mulia, hati-hati Para pembudidaya kerajaan surgawi Zisuan berteriak dan menyerbu ke depan Namun, aliran tentara hantu yang tak berujung segera menenggelamkan sosok Yunting Memperbaiki celah dan mengisolasi Yunting dari para pembudidaya lainnya Para pembudidaya yang berdiri di pinggiran hanya bisa melihat pedang ki Yang melonjak di pasukan tentara hantu Kemana pun ia lewat, orang-orang terlempar dari kuda mereka Dan anggota tubuh yang patah terbang kemana-mana Pak Tuage dan Fang Suan dari kerajaan surgawi matahari berkobar Memimpin orang-orang di belakang mereka dan menyerbu ke depan Para pembudidaya dari empat sekte surgawi utama juga menyerbu ke depan Para pembudidaya lainnya juga bergerak dan menyerang pasukan tentara hantu Siapapun yang dapat menyerang melalui pasukan tentara hantu terlebih dahulu Akan mengambil inisiatif dan memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan jimat giyok Meskipun tentara hantu dan jenderal dipenuhi dengan aura pembunuh Tingkat kultivasi mereka terbatas Hampir semuanya adalah dewa mistik Dan bahkan ada beberapa dewa mistik tingkat rendah di antara mereka Mereka tidak banyak menjadi ancaman bagi para pembudidaya Selain itu, tentara dan jenderal hantu ini memiliki kekurangan yang sangat jelas Mereka tidak memiliki roh primordial dan tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi Atau teknik rahasia apapun Satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah tubuh mereka sendiri Yang compang kemping dan rusak Su Zemo tidak langsung menyerang Sebaliknya, dia memilih untuk menonton dari samping Jika tentara kacang ini benar-benar ujian terakhir yang ditinggalkan oleh kaisar surgawi Itu agak terlalu sederhana Telinga Su Zemo bergerak Samar-samar dia mendengar suara halus dalam tangisan pertempuran yang kacau di aula Itu adalah suara kacang melompat Su Zemo sedikit mengernyit Dia melompat ke tempat yang tinggi dan melihat kekejauhan Di ujung lorong, masih banyak kacang-kacangan berkilau yang berguling-guling di tangga batu Kemudian, mereka terbelah dan berubah menjadi tentara hantu dan jenderal Bahkan ada beberapa burung dan binatang besar di dalam kacang Ada banyak jenis makhluk aneh yang berbeda Setelah putaran pembunuhan, jumlah tentara hantu tidak berkurang Sebaliknya, itu meningkat dengan kecepatan yang menakutkan Kacang di ujung aula tidak ada habisnya Jika mereka terus bertarung, jumlah tentara hantu tidak hanya puluhan ribu Tetapi ratusan ribu, atau bahkan jutaan Yang lebih menakutkan adalah Su Zemo dapat dengan jelas merasakan bahwa tentara hantu dan jenderal jelas lebih kuat dari sebelumnya Tubuh mereka lebih lengkap dan aura mereka menakutkan Dia sudah bisa melihat tentara hantu perdana dunia keluar dari kacang Jika ini terus berlanjut, bahkan mungkin ada dewa bumi level 6, dewa bumi level 9, dan bahkan tentara hantu surga abadi Bahkan jika tentara dan jenderal hantu ini tidak memiliki roh primordial dan tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi atau teknik abadi Kekuatan fisik dewa bumi dan dewa surga sudah cukup untuk membunuh mereka semua Mustahil untuk membunuh semua tentara dan jenderal hantu ini Belum lagi merebut Jimat Diok di bawah perlindungan tentara hantu yang tak ada habisnya Pasti ada jalan keluar Karena Kaisar Surgawi meninggalkan harta ini untuk orang yang ditakdirkan, dia tidak bisa memotong semua jalan keluar Su Zemo menyipitkan matanya dan melihat ke atas Di ujung aula, Jimat Diok melayang di udara, memancarkan kecemerlangan yang mempesona Kecemerlangan memercik, membentuk ruang kosong besar di aula Kacang-kacangan berguling turun dari tangga batu, tetapi seolah-olah mereka memiliki pikiran sendiri, mereka mengelilingi ruang kosong itu Su Zemo punya rencana dalam pikirannya Aku harus melewati tentara hantu sesegera mungkin dan mencapai area yang dicakup oleh Jimat Diok Aku tidak bisa terjerat dengan tentara hantu dan jenderal ini Pada pemikiran itu, Su Zemo memindai medan perang dan mulai mencari jejak Tang Zee Meskipun Tang Zee pandai menyembunyikan, dia tidak bisa menyembunyikan jejaknya setelah diserang oleh tentara hantu Dia bertarung di medan perang dan perlahan maju Prajurit hantu di sini tidak ada habisnya, dan yang di belakang semakin kuat Jangan terjebak dalam pertempuran, ayo lewati mereka sesegera mungkin Ada lebih sedikit rintangan di udara Su Zemo berkata melalui akal sehatnya Bab 1988 Tang Zee mengetahui void thunder manual dan mungkin memiliki semacam hubungan dengan Kaisar Guntur Kaisar Guntur telah ditekan selama ratusan ribu tahun Mengingat usia Tang Zee yang masih muda, tidak mungkin dia bisa menjadi penerus Kaisar Guntur Namun, ada kemungkinan bahwa dia adalah murid penerusnya Jika tidak ada yang lain, itulah alasan mengapa Su Zemo tidak bisa melihat Tang Zee terjebak sampai mati oleh tentara dunia lain Tang Zee sangat cerdas Setelah bertarung melawan tentara dunia lain untuk sementara waktu, dia merasakan ada sesuatu yang salah Saat dia ragu-ragu apakah akan maju atau mundur, suara Su Zemo terdengar Tanpa ragu-ragu, dia melompat ke udara dan berlari ke depan Sebagai seorang pembunuh, dia selalu penyendiri dan tidak punya teman sejak dia masih muda Orang tuanya meninggal lebih awal dan selain dari tuannya, dia tidak mempercayai orang lain Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Dia memiliki rasa percaya yang tak terlukiskan terhadap Su Zemo meskipun dia baru mengenalnya dalam waktu singkat Itu seperti sebuah intuisi, indra ke enam, bahwa pria ini tidak akan menyakitinya Itulah alasan mengapa dia tidak ragu-ragu setelah mendengar transmisi suara Su Zemo Memang, perlawanan di udara jauh lebih lemah Selanjutnya, Tang Ziyi memperhatikan pemandangan mengerikan di ujung aula dari sudut pandangnya Kacang berguling dengan padat, berubah menjadi sosok dengan aura menakutkan satu demi satu dengan aura jahat yang deras Jika mereka terus bertarung melawan tentara dunia lain, akan sangat sulit bagi mereka untuk mundur dari aula, apalagi menyerbu Muat ke area yang diselimuti oleh cahaya jimat giok Suara Su Zemo terdengar sekali lagi Tang Ziyi memandang dengan penuh perhatian Daerah itu memang sangat aneh Apakah itu kacang asli atau prajurit yin dan kuda yin, mereka semua tampaknya ragu-ragu Mereka tidak berani menyentuh area itu dan semua mengelilinginya Ayo pergi Dalam waktu singkat itu, Su Zemo tiba di samping Tang Ziyi dan mengulurkan telapak tangannya Tang Ziyi tahu bahwa teknik gerakan Su Zemo kuat dan yang terakhir ingin menyerangnya Namun, pada saat itu, Tang Ziyi merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan ketika dia melihat telapak tangan Su Zemo yang terulur Menurunkan kepalanya sedikit, dia menghindari tatapan Su Zemo secara naluriah Segera, Tang Ziyi menjadi tenang dan mengangkat kepalanya tanpa ekspresi Dengan kemampuan saya, saya bisa pergi ke sana sendiri Yun Ting dan yang lainnya sudah menyadari anomali itu Jangan biarkan mereka mendahului Anda Pada saat ini, Yun Ting, yang berada di garis depan pasukan tentara yin, juga telah tiba di udara Dengan sekali pandang, dia menemukan kekuatan mengerikan dari prajurit kacang ajaib Pada saat yang sama, Fang Xuan dari Kerajaan Surgawi Matahari berkobar Beberapa ahli dari empat sekte surgawi utama Dan beberapa kebanggaan langit dari sekte dan kekuatan lain juga tiba di udara Semua orang ini adalah ahli puncak di antara alam abadi misterius Jadi ketika mereka menghadapi bahaya seperti itu Praktis mereka semua menyadari sesuatu yang tidak biasa pada saat pertama yang memungkinkan Ketika Xuan Immortals melonjak di udara Energi unsur mereka sangat terkuras, belum lagi bertarung di udara Oleh karena itu, sebagian besar pembudidaya melawan tentara hantu di tanah Di sisi lain, Yun Ting dan para jenius lainnya tidak ragu-ragu Mereka menggunakan teknik mereka sendiri dan terbang ke arah Jimat Giyok Yun Ting tampaknya telah berubah menjadi pedang tajam saat dia menyerang di depan kelompok dengan kecepatan tercepat Pria tua bermargage dari Blazing Sun Immortal Empire dan Fang Xuan sedikit di belakang Di belakangnya adalah para ahli dari empat sekte surgawi utama Tang Ziyi mengulurkan tangan dan mendorong Su Zimo dengan ringan, mendesak, cepat dan pergi Jangan khawatirkan aku Dia tahu bahwa jika Su Zimo menggendongnya, dia pasti akan melambat dan tertinggal dari yang lain Pada saat itu, bahkan jika mereka berdua dapat bergegas, mereka mungkin tidak dapat memperoleh apapun Su Zimo merenung sejenak sebelum mengangguk Hati-hati Begitu dia mengatakan itu, sepasang sayap emas raksasa tiba-tiba tumbuh di punggung Su Zimo Di bawah sayap emas, ada sepasang sayap yang relatif kecil yang hampir transparan Sayap rok dan sayap etiril meledak pada saat bersamaan Astaga! Sosok Su Zimo berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat dia berlari ke depan dengan kecepatan kilat Kecepatannya sangat cepat Pada saat yang sama, Yun Ting dan yang lainnya juga tidak memiliki perjalanan yang mulus Mereka mengalami beberapa masalah Semakin jauh dia pergi, semakin menakutkan dan kuat para prajurit dan Jendral Yin yang dia sulap Pada awalnya, para prajurit hantu hampir tidak memiliki kemampuan untuk terbang Tapi sekarang, sudah ada beberapa tentara hantu dan binatang buas terbang yang menghalangi jalan mereka di udara dengan aura pembunuh Yun Ting dan yang lainnya tidak punya pilihan selain berhenti dan bertarung melawan tentara hantu Secara alami, mereka melambat Di sisi lain, Su Zimo mengandalkan kecepatan sayap rok Bahkan jika ada tentara hantu yang menghalangi jalannya, dia masih bisa melewati mereka dengan cepat Sebagian besar waktu, tentara hantu dan Jendral tidak dapat bereaksi tepat waktu dan biasanya lambat bereaksi Biksu botak dari salah satu dari empat sekte surgawi utama mengayunkan tinju emasnya dan bertarung melawan tentara hantu Tiba-tiba, ada suara angin yang tajam di samping telinganya Kemudian, dari sudut matanya, dia melihat sekilas cahaya kemasan yang melintas melewatinya Apa itu? Biksu botak itu terkejut Itu Su Zimo dari kerajaan abadi Jin Agung Pendeta Taois setengah baya mengenalinya Saat itu, dia memiliki kesan mendalam tentang Su Zimo yang menyeberangi danau dengan teknik gerakan ini Dia benar-benar menyusulku Pria yang mengjulang tinggi itu meraung dan menyerbu ke depan Menyingkirkan tentara hantu di depannya dan mengejar Su Zimo dengan langkah besar Di sisi lain, lelaki tua bermargage bertarung dengan Fang Suan dan mengikuti di belakang Yun Ting Untuk memulainya, terbang di udara sangat melelahkan, apalagi bertarung dalam pertempuran Pria tua bermargage itu sudah berusia senja Meskipun roh esensinya kuat, serangan kesadaran rohnya tidak berguna melawan tentara hantu Pertarungan singkat ini telah membuatnya merasa lelah, dan dia terengah-engah Awalnya, dia masih bisa mengikuti di belakang Yun Ting ketika dia bergabung dengan Fang Suan Tapi sekarang kidarah lelaki tua bermargage itu lemah dan kekuatan tempurnya sangat berkurang Fang Suan harus merawatnya hampir sepanjang waktu Sebaliknya, pria tua bermargage telah menjadi beban Fang Suan Orang tua bermargage berbalik dan melihat bahwa yang lain dari kerajaan abadi matahari berkobar sepenuhnya dikelilingi oleh tentara hantu Pada saat itu, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mundur bahkan jika mereka mau Serangkaian tangisan tragis bisa terdengar dari medan perang, menyebabkan kulit kepala seseorang tergelitik Dia menyaksikan seorang kultifator dirobek menjadi dua oleh tentara hantu Wajah lelaki tua bermargage itu semakin pucat Fang Suan, kamu tidak bisa meninggalkanku Seolah-olah dia mengingat sesuatu, lelaki tua bermargage itu berbalik dengan tergesa-gesa dan mengancam dengan suara rendah Akulah satu-satunya yang bisa membawamu keluar dari makam kaisar Jika kamu berani meninggalkanku dan merebut jimat Giyok sendirian, saya akan segera mengirim pesan kembali Pada saat itu, bahkan jika kamu bisa kembali hidup-hidup, aku akan memastikan kamu mati tanpa kuburan Fang Suan membela melawan tentara hantu sambil berkata Yang mulia abadi, Anda terlalu banyak berpikir Saya, Fang Suan, berharap Anda dapat memberikan kata yang baik untuk saya di depan yang mulia Bagaimana saya berani tidak setia? Bagus kalau kamu tahu Pria tua bermargage itu mendengus Saat itu, ekspresi Fang Suan berubah saat dia melihat Susimo yang mengejarnya Yang mulia, kita harus menghentikan orang itu dan tidak membiarkannya melampaui kita Fang Suan berteriak dan langsung menyerbu ke depan Bab 1989 Tidak ada yang salah dengan memblokir Susimo Namun, Pak Tua G merasa ada sesuatu yang salah Namun, dia tidak memiliki energi cadangan untuk memikirkannya di medan perang yang kacau di mana situasinya berbahaya Selanjutnya, Fang Suan sudah menyerbu ke depan dan Pak Tua G hanya bisa mengikuti Di udara Susimo mengandalkan divine power kecepatan ekstrim dari sayap rock dan melewati rintangan dari banyak tentara dunia lain tanpa melambat sama sekali, mendekati Yun Ting yang berada tepat di depan Tiba-tiba, sesosok menyerbu keluar dari samping dan melemparkan pukulan dengan aura yang sangat ganas Di bawah gesekan pukulan ini, udara di sekitarnya menjadi panas terik Tidak ada gerakan yang tidak perlu dalam pukulan itu dan itu adalah pukulan lurus yang sederhana Namun, itu menutup semua rute pelarian Susimo Ekspresi Susimo tidak berubah seolah-olah dia tidak melihat pukulan itu Sosoknya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah saat dia menyerang ke depan dengan ganas Ledakan Keduanya bertabrakan dengan ledakan yang memekatkan telinga Sosok Susimo muncul dan melayang di udara Seorang ahli Selanjutnya, itu adalah ahli tingkat atas Saat ini, tubuh asli King Lian sudah berada di puncak kelas 9 Bahkan tanpa menggunakan kidarahnya, dia bisa mengambil harta Dharma Mistik bawaan secara langsung Terlepas dari kekuatan fisik yang mengejutkan, pihak lain harus sangat cerdas untuk dapat menghentikannya Bahkan setelah dia melepaskan divine power kecepatan ekstrimnya, Ethereal Wings Bahkan paragon dari empat sekte abadi utama yang telah dia lawan sebelumnya tidak memiliki kemampuan seperti itu Susimo melirik ke samping dan melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di udara tidak jauh, itu adalah orang yang melawan Tang Ziyi sebelumnya Fang Suan juga bergidik dan mundur setengah langkah ke belakang dengan ekspresi gelap dengan satu tangan di belakang punggungnya Sebagai monster yang menjelma dari dunia bawah, ia mengembangkan teknik kultivasi misterius, teknik pemakan nafas gajah ilahi dan tak terkalahkan Setiap kali dia menyerang, dia akan memiliki kekuatan seekor gajah dewa yang dapat menghancurkan dunia dan menghancurkan bintang-bintang Jika teknik kultivasi ini dibudidayakan hingga batasnya, seseorang bahkan dapat memperoleh kekuatan ribuan gajah ilahi dan menjadi tak terkalahkan di darat dan menekan semua makhluk hidup Fakta bahwa dia mampu melampaui 49 kesengsaraan surgawi dan naik dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan adalah bukti kekuatan tubuhnya Belum lagi alam bawah, bahkan setelah dia naik ke alam atas, tidak ada kultivator dengan level yang sama dengannya yang cocok untuknya dalam pertempuran jarak dekat Tapi baru saja, baik dia maupun Suzimo tidak menggunakan ki dan darah mereka Mereka hanya bertarung dengan tubuh fisik mereka, tetapi dia sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan Telapak tangannya, yang berada di belakang punggungnya, sedikit gemetar, dan dia merasakan sakit yang tajam Dia diam-diam mengedarkan ki dan darahnya untuk mengatasi rasa sakit, dan luka tersembunyi di telapak tangannya sembuh dengan tenang Sebuah pikiran melintas di benak Fang Xuan dan dia menyadari bahwa dia mungkin bukan tandingan Suzimo bahkan jika dia menggunakan darah kinya Bahkan jika dia memanggil fenomena garis darahnya dan menang, dia tidak akan mampu menekan Suzimo dalam waktu singkat Selanjutnya, fenomena garis darah adalah salah satu kartu truf terbesarnya Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain Dia telah menyiapkan foto ini sebagai kartu truf untuk Yun Ting Dengan pemikiran itu, Fang Xuan bergerak dan tiba di samping Suzimo Fisik orang ini sangat kuat Aku akan melawannya secara langsung Yang mulia, serang dari belakang Di sisi lain, Pak Tuage baru saja tiba ketika dia mendengar transmisi suara Fang Xuan Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, Fang Xuan sudah menyerang Ledakan Fang Xuan menyalurkan darah kinya dan suara tsunami bergema dari tubuhnya Darah tsunami Dipenuhi dengan darah ki, tubuh Fang Xuan berkembang pesat dan tumbuh terus-menerus Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki Bang, bang, bang Fang Xuan mengayunkan tubuhnya yang besar Setiap langkah yang dia ambil di udara akan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga Seluruh tubuhnya memancarkan aura biadab dan ganas Dan dia seperti gajah surgawi dari tanah terpencil yang menyerbu Muatan dan kekuatan menginjak-injak gajah dewa adalah yang paling menakutkan Tidak ada makhluk hidup di darat yang bisa menghentikannya Suzy Mo menatap Fang Xuan yang menyerbu dengan ekspresi tak kenal takut dan tatapan membara Kakinya menginjak tanah dan dia menekuk lututnya untuk mendorong ke depan Seluruh tubuhnya sangat santai seperti kuda yang berlari kencang Ini adalah gerakan membunuh dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness Suzy Mo khawatir bahwa garis keturunan tubuh asli King Lian akan terekspos dan tidak melepaskan darah Kinya Meski begitu, aura pelepasan ini sama sekali tidak lemah Yang mulia, ini saatnya untuk menyerang Fang Xuan mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya dan mengeram Pak Tuwage tidak banyak berpikir dan melangkah maju secara naluriah Dia menyulap segel Dharma dengan kedua tangan dan menghancurkannya ke arah punggung Suzy Mo Ketika Fang Xuan dan Suzy Mo hendak bertabrakan, tatapan licik melintas di mata Fang Xuan Tiba-tiba, dia menyebarkan darah Kinya dan berhenti di jalurnya Seperti balon yang kempes, tubuh Fang Xuan mengerut dengan cepat dan kembali normal Fang Xuan tidak memilih untuk bertarung langsung melawan Suzy Mo Sebaliknya, dia tiba-tiba berhenti dan mundur Suzy Mo sedikit tercengang Saat itu, serangan Pak Tuwage turun Suzy Mo mendengus dingin Tanpa ragu-ragu atau berbalik, seluruh lengannya tiba-tiba menjadi lemas seperti belalai gajah surgawi Dengan bunyi gedebuk, dia mengayunkannya ke belakang Perubahan ini sangat mendadak dan tanpa peringatan apapun Awalnya, Fang Xuan dan Pak Tuwage bergabung untuk menghentikan Suzy Mo Namun, dengan mundurnya Fang Xuan yang tiba-tiba Pak Tuwage adalah satu-satunya yang tersisa untuk menghadapi Suzy Mo Pak Tuwage ingin menghindar dan mundur, tetapi sudah terlambat Matanya melebar saat dia melihat Fang Xuan yang pergi Awalnya, matanya dipenuhi dengan kejutan, keraguan, dan kebingungan Akhirnya, mereka semua diambil alih oleh kemarahan Pak Tuwage hanya berhasil mengucapkan satu kata ketika segel Dharma yang dia buat dengan kedua tangannya dihancurkan oleh lengan Suzy Mo Segera setelah itu, lengannya menghantam kepala Pak Tuwage, menyebabkan tengkoraknya meledak dan roh esensinya dihancurkan, dia mati di tempat Meskipun roh esensi orang Tuwage juga berada di alam esensi bumi, dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya sama sekali Meskipun ada banyak pembudidaya yang hadir, jumlah orang yang bisa menahan serangan dari Suzy Mo itu tidak melebihi jari di dua tangan Suzy Mo mengerutkan kening dan segera mengerti, dia digunakan sebagai pedang Namun, ini tidak banyak mempengaruhinya Itu hanya dewa abadi dari negara abadi matahari berkobar, jadi bagaimana jika dia terbunuh Hanya saja kelicikan dan kelicikan Fang Suan membuatnya merasa sedikit waspada Orang ini sedikit merepotkan He he, terima kasih banyak Fang Suan tiba di samping Pak Tuwage dan mengeluarkan tas penyimpanannya Menyimpannya, dia menyeringai sinis pada Suzy Mo dan terus maju Sebagai monster yang menjelma dari dunia bawah yang telah melampaui 49 kesengsaraan surgawi Dia sombong dan tidak akan tunduk pada orang lain dengan mudah Selanjutnya, Pak Tuwage hanyalah seorang pelayan raja daerah Orang tua ini memiliki kesombongan yang merendahkan di tulangnya dan tidak pernah sekalipun memperlakukan Fang Suan dengan hormat Meskipun Fang Suan hormat di permukaan, dia sudah lama dipenuhi dengan ketidakpuasan dan kebencian di dalam hatinya Namun, tidak peduli seberapa beraninya dia, dia tidak akan berani membunuh imortal yang dimuliakan di depan semua orang seperti Suzy Mo Itulah alasan untuk adegan sebelumnya Baginya, lelaki tua ini sudah menjadi beban dan tidak berguna Setelah meninggalkannya, Fang Suan merasa santai dan mengejar Yun Ting Bab 1990 Berdasarkan skema Fang Suan sebelumnya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah rubah tua yang licik Dia tidak hanya bersekongkol melawan patuage, dia bahkan menjadikan Suzy Mo sebagai pedangnya Pada saat yang sama dia menyingkirkan ancaman besar, dia bahkan melepaskan dirinya dari masalah ini Bahkan jika dia kembali ke kerajaan surgawi matahari berkobar, dia tidak akan dihukum Setelah sedikit penundaan, Suzy Mo mengepakkan sayapnya dan terus melaju ke arah jimat giok Pada saat itu, semakin banyak kacang pecah dan berubah menjadi makhluk hidup yang kuat Menjelang akhir, hampir semua dari mereka adalah prajurit dunia lain Stage 9 Mystic Immortal atau bahkan Earth Immortal Seekor binatang laut besar melayang dan membuka mulutnya, hampir ingin menelan seluruh Aula ke dalam perutnya Suzy Mo tidak menghindar sama sekali Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyerbu Meneguk Binatang laut itu menelan ludah dan menelan Suzy Mo ke dalam perutnya Suzy Mo tidak berhenti, sebaliknya, dia menyerang lebih ganas lagi, ingin menembus tubuh besar binatang laut itu Pada saat itu, Yun Ting jauh di depan orang lain Suzy Mo tidak punya banyak waktu untuk membuang binatang laut itu Uff, 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 serangkaian suara datang dari perut binatang laut itu Seberkas cahaya kemasan menembus kepala binatang laut itu, menembus dada dan jeroannya Di belakang, kekuatan Suzy Mo mulai habis Untungnya, dia berada di tubuh binatang laut dan memiliki kerangka besar sebagai penutup Suzy Mo tidak perlu khawatir ketahuan saat dia menyalurkan kidarahnya dan mengungkap rahasia tubuh asli King Lian Ledakan Menyalurkan kidarahnya, Suzy Mo melepaskan ledakan kekuatan mengerikan lainnya dan melewati tubuh binatang laut itu dengan kecepatan kilat Suzy Mo menyusul Fang Suan sekali lagi dan mengejar Yun Ting yang berada di depan Fang Suan mengutuk secara internal Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa meskipun dia melihat itu Dengan bantuan bin soldiers, paragon sejati di antara para pembudidaya sudah menonjol Pada saat itu, paragon ini secara kasar dibagi menjadi beberapa kelompok Di garis paling depan tidak lain adalah duke Yun Ting dari kekaisaran abadi Siksuan Tubuh fisiknya sangat kuat, dan setiap pukulan dan tendangan yang dia lakukan mengandung ujung yang sangat tajam Tak satu pun dari prajurit Yin mampu menghentikan kemajuannya sama sekali Tentu saja, saat tentara Yin semakin kuat, kecepatannya juga mulai melambat Di tempat kedua adalah Suzy Mo Metode Suzy Mo bahkan lebih kejam dan ganas Dia hanya menyerbu ke depan tanpa melambat, dan jarak antara dia dan Yun Ting semakin kecil Peringkat ketiga adalah Fang Suan dan Tang Ziyi Keduanya memiliki metode yang berbeda, masing-masing menampilkan kemampuan mereka sendiri Kekuatan Fang Suan bahkan lebih ganas dan kuat Sementara teknik gerakan Tang Ziyi bahkan lebih tak terduga Posisi Fang Suan sedikit di depan sementara Tang Ziyi sedikit di belakang Tingkat keempat terdiri dari keajaiban dari empat sekte surgawi utama Meskipun mereka berempat tertinggal dari Suzy Mo, Yun Ting, dan yang lainnya, perbedaannya tidak terlalu besar Mereka praktis mengikuti Tang Ziyi dengan cermat Di bagian paling belakang ada beberapa elit di antara para pembudidaya Tidak banyak dari mereka, hanya puluhan, dan mereka tersebar di sekitar berjuang untuk diri mereka sendiri Meskipun orang-orang itu juga berada di udara, akan sangat beruntung jika mereka bisa melarikan diri hidup-hidup Apalagi menyerang melalui penghalang tentara Yin Hanya terbang di udara sudah sangat membebaniki esensi seseorang, apalagi bertarung melawan tentara Yin di udara Jika seseorang bukan inkarnasi monster top yang muncul sekali dalam 10 ribu tahun, tidak mungkin mereka bisa menerobos Meskipun ada banyak pembudidaya yang memasuki makam Kaisar, hanya ada beberapa yang benar-benar menonjol Beberapa pembudidaya dengan penglihatan yang tajam sudah mulai mundur ketika mereka melihat bahwa situasinya tidak baik Bersiap untuk melarikan diri dari aula utama Namun, ada banyak tentara Yin dan mereka tidak ada habisnya Bahkan jika orang-orang itu ingin melarikan diri, itu akan sesulit naik ke surga Yun Ting semakin dekat dan dekat dengan Jimat Giok, dia kurang dari 200 kaki jauhnya Selama dia melintasi 200 kaki ini, dia akan bisa mencapai cahaya Jimat Giok Baginya, jarak itu hanya membutuhkan beberapa nafas Jimat Giok ada dalam genggamannya Bibir Yun Ting melengkung menjadi senyum tipis Tanpa menghentikan langkahnya, dia berbalik dan melirik Suzimo yang ada di belakangnya Dia mengangkat satu jari dengan puas dan melambaikannya dengan lembut di depannya Mengingat betapa pintarnya Suzimo, dia langsung mengerti arti dari gerakan itu Yun Ting mengatakan bahwa dia nomor satu dan Suzimo bukan tandingannya Suzimo mempertahankan kecepatannya dengan ekspresi tenang Namun, ada ekspresi ejekan di matanya Pada saat yang sama, Yun Ting tiba-tiba merasakan suara yang tajam Seolah-olah senjata tajam menusup ke arahnya dalam sekejap Yun Ting terkejut Sebelum serangan itu benar-benar tiba, dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya Ini berarti bahwa kekuatan penyerang jauh lebih unggul darinya Tanpa ragu, tubuh Yun Ting bergoyang dan tiba-tiba menjadi kabur Sosoknya memudar, seolah-olah dia telah memasuki kehampaan dan tidak lagi berada di dunia ini Pedang Roaming Void Bahkan di dunia atas, keterampilan rahasia gerakan ini adalah salah satu keterampilan gerakan teratas dan telah menyentuh Dao dan Dharma ruang angkasa Yun Ting tidak akan melepaskan Roaming Void Sword kecuali jika itu sangat berbahaya Membelanjakan Tombak tulang putih tajam meleset dari sasaran Yun Ting berbalik dan mengerutkan kening ketika dia melihat penyerang Jika semua prajurit hantu sebelumnya bisa disebut tentara hantu Maka yang ada di depannya pasti bisa disebut jenderal hantu Orang ini tidak punya kepala Dia mengendarai Derek dengan tombak tulang di tangannya Aura pembunuh di sekelilingnya begitu kental sehingga hampir terlihat Jenderal hantu ini telah mencapai tingkat ketujuh dari alam asal bumi Ini sudah cukup untuk disebut sebagai Earth Immortal tingkat tinggi Meskipun jenderal hantu ini tidak memiliki roh primordial Dan tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi atau keterampilan rahasia apapun Kekuatan yang dia tunjukkan sudah cukup untuk membunuh Yun Ting Terlepas dari kesombongan Yun Ting Dia harus fokus berurusan dengan jenderal hantu ini Ini adalah kendala terakhir Selama dia bisa melewati jenderal hantu ini Dia akan bisa mencapai area yang dicakup oleh Jimat Giyok Penundaan ini memberi Su Zimo cukup waktu untuk mengejar ketinggalan Yun Ting melirik dari sudut matanya dan melihat bahwa Jenderal hantu Earth Immortal tingkat tinggi lainnya Telah muncul di depan Su Zimo Dan ada dua dari mereka Mereka membentuk segitiga dan menghalangi jalannya Yun Ting menghela nafas lega Dengan jenderal hantu yang begitu menakutkan menghalangi jalannya Su Zimo tidak akan bisa melewati mereka dalam waktu singkat Tapi segera, Yun Ting menyadari ada yang tidak beres Bahkan dengan dua jenderal Yin yang menakutkan menghalangi jalannya Kecepatan Su Zimo tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dan sangat cepat Sial, itu teknik gerakannya Meskipun Yun Ting tidak melihatnya dengan matanya sendiri Dia telah mendengar beberapa kultifator membicarakannya Menurut para pembudidaya itu, Su Zimo mengandalkan teknik gerakan aneh Yang dekat dengan teleportasi untuk menyeberangi danau Dan memetik Seven Clout Immortal Ginseng Seperti yang diharapkan Saat Su Zimo hendak bertabrakan dengan dua jenderal hantu Tubuhnya tiba-tiba berkedip Ketika dia muncul kembali, Su Zimo telah meninggalkan dua jenderal hantu Sembilan kilat naga sejati Tidak ada lagi rintangan di depannya Su Zimo berbalik dengan senyum palsu Melihat Yun Ting tidak jauh, dia mengulurkan jari dan melambaikannya di depannya juga Anda Yun Ting sangat marah Dia tidak pernah diprovokasi dan dipermalukan seperti ini sejak dia mulai berkultifasi Haha Tertawa keras, Su Zimo berbalik untuk pergi Terima kasih Terima kasih